Intro MKM, kita sekarang sudah punya rumah UMKM Kita sudah buat di Aceh, buat di Jogja, buat di beberapa tempat lainnya Ini untuk mereka-mereka yang mau masuk, mau jadi pebisnis Tapi masih gamang caranya Nah kita punya resepnya nih, ada 5 tahapan untuk menjadi pengusaha itu Yang kita sebut dengan Muslimpreneur namanya Bagaimana 5 tahapan untuk menjadi pengusaha yang pakai struktur Yang bisa bersaing Iya, karena kebanyakan yang kita hadapi sekarang ya Either kita jadi konsumen atau kita jadi produsen Tapi kita gak pegang yang tengahnya, yang tengahnya orang lain yang pegang Ini men, makanya sekarang kita lagi mau ngisi yang tengahnya ini Banyak dari kita yang bisa produksi barang tapi gak tau gimana cara jualnya Kacau gak? Banyak yang tau cara belinya, makanya tapi gak tau gimana cara jualnya Ini yang kita mau jembatani Muslimpreneur ini Kita punya program national wide Untuk mereka ini ada tahapan-tahapannya lah Kalau mau jadi pengusaha itu ada tahapan-tahapan ya Supaya kalau ada tetang ke bank juga banknya jadi yakin Kita biasanya ada 5 tahapan Kalau kita ngeliatnya ya Ya itu yang pertama Ini kalau kita pakai ilmunya Anu ya, pakai ilmunya Apa namanya, pakai ilmunya Emang Bozali ya Ada 5 tahapan Yang pertama adalah kuasai pasar Kita sulit untuk bisa bisnis Kalau pasarnya kita kuasain Apa itu kuasai pasar? Dalam ilmu yang disampaikan oleh beliau itu Simple banget Tahu dimana beli yang murah, tahu dimana jual yang mahal Ya, betul gak? Syukur-syukur kalau tahu dimana beli yang murah, bayarnya belakangan Tahu dimana jual yang mahal, bayarnya tunai Ini nomor satu, kuasai pasar Karena dengan kita menguasai pasar, kita tahu apa preferensi pasar Seperti tadi Mas Doa bilang Kita jadi tahu nih Pasar itu mau yang modal kayak apa sih Selera pasar itu kayak apa sih Nomor satu Nomor dua Setelah kita kuasai pasar, baru kita kuasai produksi Produksi yang kedua Karena kalau kita mulai dengan produksi dulu Bisa, cuman kadang-kadang kita perlu waktu Untuk bisa diterima pasar kita Eh, beberapa barang kita dari pasar Yang kedua baru kita kuasai produksi Dan dengan kita memahami pasar maunya kayak apa Maka kita tahu kita mesti produksi yang kayak apa ya Setelah kita kuasai produksi, baru yang ketiga Padahal saat yang ketiga ini Jumlah pegawai kita mulai banyak Biasanya pegawainya mencapai 7-10 orang Ketika pegawai kita udah 7-10 orang Maka muncullah itu iri-irian dalam kerja Benar gak? Gaji sama tapi yang satu merasa lebih berat kerja Sehingga yang ketiga kita harus kuasai manajemen SDM-nya Bagaimana pembagian kerja, bagaimana pembagian reward punishment segala macem Setelah kita kuasai yang ketiga baru kita masuk yang keempat Yaitu pada saat itu karena permintaan udah banyak Gara-gara kita kuasai pasar Dan kita mampu untuk memproduksi sesuai dengan keinginan pasar Dan tim SDM kita udah rapi Berarti kita butuh modal kerja tambahan Inilah masuk bank disini nih Bank bisa atau pinjaman dari saudara bisa atau segala macem bisa benar gak? Setelah itu kita kuasai baru yang kelima Kita masuk pada yang namanya strategic management Sub indo by broth3rmax